Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan gambarnya? Ya, sudah Pak. Oke, good. Ya. Ya, judul dari apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, itu What to Expect. Apa yang kita harapkan, mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya percaya teman-teman pasti sudah, khususnya yang sudah menangkap visinya Atomi, pasti sudah punya impian, punya keinginan, harapan. Kira-kira nanti 3 tahun ke depan saya mau jadi apa ya, gitu ya. 5 tahun atau 10 tahun saya mau jadi apa. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, saya ingin bantuan dari teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi ya. Saya minta minimal ada 3 teman yang mau sharing. Ya, sebutkan nama dan sebutkan dalam waktu berapa lama. Ya, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, itu mau seperti apa. Ya, singkat saja. Tidak usah terlalu dijelaskan panjang lebar. Ya, singkat saja. Nama saya A, saya dalam waktu sekian lama ini saya akan ingin menjadi seperti apa. Apa yang diinginkan dalam menjalankan Atomi khususnya? Yuk, silakan. Saya kasih kesempatan 3 orang untuk bisa menyampaikan keinginannya. Buka mic-nya langsung bicara saja, sebutkan nama. Ayo, silakan. Tadi apa aja Pak Boas? Minta ke, maksudnya apa, mau jadi apa gitu, mau bagaimana? Ya, selama jangka waktu, teman-teman sendiri yang tahu ya, kira-kira berapa lama ingin jadi apa gitu. Silakan. Nama saya Foni, saya pengennya, berharapnya, dan saya rasa saya pasti bisa realisasiin kalau dalam tahun ini, saya pengen di member-member saya, itu udah ada yang jadi sales master, sales master di kanan dan di kiri. Sekarang ini progresnya lagi berjalan, dan mudah-mudahan, eh bukan mudah-mudahan, ya pasti ya, harus pasti, yang pasti saya mau memajukan grup saya, itu udah pasti banget. Dan saat ini kami lagi berjuang bersama, dan huji Tuhan semuanya masih dalam berjalan dengan baik sekali. Jadi, yang paling terdekatnya sekarang ini. Oke, terima kasih Pak. Yuk, yang lain langsung menyusul. Yuk, silakan. Dalam berapa bulan? Terserah. Saya mau bulan Autos, mau Salon Ojo Master. Kemudian, bulan Desember, mau Staff Master. Berarti, empat orang akan menjadi paling lambat. Saya mau sekali, nanti sampai bulan Desember, saya taget saya, empat liter yang besar itu menjadi auto Salon Ojo Master. Itu yang taget saya. Desember 2021 ya, Pak? Ya, 2021 saya mau Staff Master. Itu bukan hanya Staff Master. Mau ingin sekali, empat orang. Empat orang itu tergantung yang Anda yang kerja, Anda yang bisa kembang, Anda yang bagaimana. Bisa empat orang yang kelihatan empat orang bisa. Nanti empat orang itu bisa, yang juga enggak tahu. Yang penting, akan ingin sekali, kiri dua, kanan dua, mau menjadi auto Salon Ojo Master. Berarti, poni menjadi auto Salon Ojo Master ya. Sip. Thank you, Pak. Yuk, satu lagi, silakan. Ayo, kalau enggak bicara, waktunya kuang. Ayo, waktu jalan terus. Jangan siasihakan. Pak Bernard, ayo. Saya, Bernard. Saya di ujung pisau, katanya. Oke. Saya lagi berusaha keras untuk memposisikan tingkat pertama supaya aman di Sales Master dulu. Oke. Itu aja keinginan saya. Mungkin tahun ini, ya Desember lah. Kira-kira harus mencapai. Terima kasih. Itu aja. Oke, thank you. Thank you, ya, teman-teman semua. Tadi sudah sharing, Leader Foni, Pak Timo, dan juga Pak Bernard. Kalau boleh, saya simpulkan, ya, dari apa yang tadi teman-teman sudah sharingkan, itu satu kata sebetulnya, yaitu perubahan. Jadi, tidak ada di antara teman-teman yang sharing tadi maupun teman-teman yang lain, itu tidak mau berubah. Pasti ke depan ingin sesuatu yang berbeda. Ingin mendapatkan sesuatu yang tidak stagnan. Tidak seperti yang sudah kita dapatkan sekarang. Tapi mau perubahan yang lebih baik lagi. Betul, ya? Pasti, ya. Teman saya, si Albert Einstein ini, pernah mengatakan, dia bilang kegilaan. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Setuju enggak? Jadi, melakukan sesuatu yang tidak berubah, tidak berbeda, tetapi mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda. Ini kan suatu kebodohan. Kalau menurut Albert Einstein ini suatu kegilaan. Jadi, tentunya kita semua sebagai atomian ingin mengharapkan sesuatu yang berbeda. Ingin mengharapkan sesuatu yang kita impi-impikan. Tentu kita tidak melakukan sesuatu itu dengan melakukan hal yang sama. Pasti sesuatu yang reaktif, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tentunya mengarah kepada tujuan itu. Betul ya? Nah, tapi kenyataannya, teman-teman, the fact, kenyataannya, realitanya, itu memang berbeda. Saya pada waktu masih bekerja di sebuah perusahaan konvensional dulu ya. Kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu, tahun semuanya, 30 tahun yang lalu. Itu saya bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi biji-biji plastik menjadi lembaran. Itu polipropilin. Nah, saya kerja di situ di bagian sales. Jadi, saya tugasnya itu mencari orderan. Nah, kapasitas produksi itu kira-kira mencapai sekitar 2.500 ton per bulan. Nah, saya sama tim itu dikasih tugas bagaimana supaya mesin produksi itu tidak berhenti. Jadi, tetap full cap, full kapasitas. Nah, itu menjadi problem buat kami ya. Karena tidak mudah sebetulnya untuk bisa memenuhi produksi sebesar 2.500 ton. Belum lagi ada kompetitor. Kompetitor bersaing. Dan tentunya kalau sudah mulai ada banyak kompetitor, tentunya kita akan bersaing di harga. Jadi, harga sudah mulai, orang bilang itu sudah mulai banting-bantingan harga. Jadi, ini tidak mudah. Belum lagi saya setiap hari itu harus pergi ke kantor. Dari pagi jam setengah delapan gitu, sudah harus jalan itu dari rumah. Kemudian pulang itu bisa malam. Kenapa? Karena saya ini kan orang lapangan. Jadi, sering ketemu klien, customer gitu di luar. Mungkin kita entertain, segala macam. Jadi, ini membuat saya lama-lama jadi bosan gitu. Tidak happy. Meskipun saya sudah kerja di situ, sudah lama banget tuh. 22 tahun saya kerja di situ ya. Nah, tentunya saya tidak mau terus hidup seperti itu gitu. Karena, apakah bisa menggantungkan masa depan saya di perusahaan tersebut? Karena ketika saya sudah pensiun, itu yang punya, owner-nya pasti hanya ngasih golden sick hand. Betul ya? Jadi, thank you, thank you ya. Wah, luar biasa kamu sudah berjasa buat perusahaan ini. Udah. That's it. Tapi, apa yang bisa saya dapatkan untuk berikutnya ini apa? Masa depan saya, menghidupi keluarga itu, bagaimana gitu? Kalau sudah pensiun. It's not that easy. Tidak mudah. Jadi, saya ingin sesuatu yang berbeda. Makanya, saya resign. Tahun 2012 ya. Saya resign. Dan saya ingin memulai sesuatu yang baru. Apa yang saya inginkan sebetulnya? Saya ingin bisa punya usaha sendiri. dan tidak terpatok sama waktu, sama tempat. Jadi, kepengen bisa seperti di gambar itu ya. Jadi, bisa kerja di rumah, bisa kerja di mana saja. Jadi, punya waktu yang bebas. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Masih bisa bercanda dengan kucing, priaraan, seperti itu. Jadi, ini fleksibel. Itu yang ingin saya dapatkan. Dan tentunya, saya tidak mau juga bekerja di bawah under pressure. Artinya, ada atasan saya yang hanya memberi perintah-perintah, ngejar target, gitu ya. Buat laporan, hasil meeting dengan klien gimana, gitu. Nah, ini seringkali membuat kita jadi stres. Karena selalu dipantau, selalu dimonitor, gitu. Jadi, ini tidak membuat saya happy. Jadi, saya kepengen itu punya suatu usaha yang tidak ada istilahnya atasan-bawahan lah. Jadi, kita punya teman partner kerja, gitu. Jadi, punya teman yang sepenanggungan, sama-sama kita menjalankan usaha tersebut. Jadi, kita bisa maju bersama. Kemudian, mengenai promosi, saya itu kerja di perusahaan tersebut sudah 22 tahun. Jadi, tidak seperti saya di situ. Apa yang saya dapatkan? Mentok-mentok itu di level market manager. Sudah sulit untuk bisa lebih dari manager itu sudah sulit. Jadi, karir sudah mentok di situ. Saya ingin supaya karir saya itu tidak mentok di situ. Saya masih punya potensi. Jadi, saya kepengen supaya bisa naik, karir itu bisa naik terus. Sampai ke level yang paling tinggi. Kepikir juga pengen buat usaha seperti kafe, gitu ya. Tapi, setelah kita pikir-pikir, kafe itu ya tidak mudah. Karena, pertama, butuh modal gede. Kemudian, untuk beli peralatan, sewa tempat, belum nanti gaji karyawan, untuk biaya operasional, belum nanti kalau ada pesaing-pesaing, ya, jadi kita pikir, aduh, enggak, 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 juga, saya bikin kafe. Jadi, apa dong yang enak gitu, yang bisa dijalankan. Yang dijalankan itu ya, seperti yang tadi saya bilang, usaha, enggak modal, tetapi kita bisa kerjasama dengan tim. Jadi, tidak ada saingan, tidak ada persaingan di situ. Tapi, kita memang punya niat, punya semangat untuk maju bersama. Nah, ini saya temukan di Atomi, teman-teman semua ya. Jadi, sejak dua tahun setengah lah, lebih ya, itu saya mulai serius nih, semua buri ya, menjalankan Atomi ini. Dan ternyata, hasilnya, mengecewakan. Sama dua tahun lebih, halnya ya, dibanding dengan dulu saya kerja. Saya kerja 22 tahun, itu untuk mendapatkan gaji, 20 juta saja itu, setengah mati loh, teman-teman. Enggak sampai segitu. Berat. 22 tahun. Tetapi di Atomi, hanya jalan dua tahun setengah, itu sudah berkali-kali lipat, dibanding dengan gaji yang saya dapatkan di perusahaan lama itu. Jadi ini luar biasa sekali ya, saya menemukan suatu peluang usaha yang memang menjadi cita-cita saya, menjadi harapan, impian saya, untuk masa depan saya, dan keluarga. Jadi ini tentunya, keputusan itu, kita sendiri yang mengatakan. kalau saya mengatakan itu, kesempatan itu akan berlalu, akan lewat. Tetapi karena kami yakin bahwa Tuhan yang menyediakan Atomi ini, makanya kami takut itu, dan kami serius, kami jalanin. Jadi keputusan itu ada di diri kita sendiri, teman-teman. Bukan di orang lain. Orang lain hanya bisa membantu, mendorong, menginspirasi, memotivasi, menyemangati, tetapi sebagus apapun dorongan dari teman-teman, kalau kitanya sendiri ini seperti batu, batu, kalau di Bangka Belitung itu ada batu ya, di laut itu batunya raksasa, giant stone, giant rock, gede-gede, bagus untuk foto juga, very beautiful. tetapi kita dorong-dorong ya, sekuat tenaga, banyak orang dorong, tetap nggak bisa bergerak, itu batu, karena terlalu besar, keras. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau orang lain berusaha untuk mendorong-dorong kita, bermaksud baik, menolong kita, tetapi kitanya sendiri ini cuek-cuek aja, kita masih berkeras hati, ya tetap nggak bisa. Jadi, sukses itu harus diawali dengan sesuatu perubahan. Perubahan itu, yang utama adalah perubahan dari cara berpikir kita. Teman-teman setuju nggak? Jadi, cara berpikir kita ini yang memengaruhi sukses setidaknya kita. Kalau kita nggak yakin, pikiran kita mengatakan, ah nggak bisa. Ya pasti nggak bisa. Tetapi kalau pikiran kita mengatakan, saya pasti bisa. Saya ya pasti bisa. Nah, teman-teman pasti akan bisa menjaga itu. Karena kita ingat bahwa pikiran kita itu adalah battlefield, medan peperangan. Jadi, kita harus kelola sedemikian rupa medan pikiran ini supaya tidak membawa kita, menjurumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi, buat pikiran kita ini menjadi pikiran yang positif, pikiran yang mau maju, pikiran yang terus memotivasi kita untuk mencapai impian-impian kita. Jadi, sukses di dunia kita sangat dipengaruhi oleh kita sendiri, oleh pikiran kita, cara berpikir kita. sukses di atomi itu, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, itu sudah diberikan, sudah disediakan oleh atomi. Suksesnya itu sudah ada. Anda mau berapa? Itu sudah ada. Sudah disediakan. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita itu tidak sukses. Jadi, kita semua yang serius menjalankan atomi, itu pasti sukses, dijamin. Waktunya saja yang mungkin berbeda-beda. Tadi, leader Fonny mengatakan, saya ingin di tahun ini muncul, leader-leadernya yang mencapai sales master. Pak Timmo ingin mencapai sales master, Agustus. akhir 2021, Pak Timmo ingin jadi star master. Jadi, tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencapai itu kalau kita memang mau serius untuk menjalankan atomi ini. Kalau kita lihat teman-teman semua, teman-teman kita yang sudah mencapai peringkat-peringkat tinggi, apalagi yang imperial master, itu kan mereka punya waktu yang sama seperti kita. 24 jam sehari. Punya kesempatan yang sama. Menjalankan di perusahaan yang sama seperti kita jalankan sekarang. Menjalankan sistem yang sama juga. 8 langkah sukses yang kita jalankan. Tetapi, kenapa mereka bisa sukses? Kenapa mereka dalam waktu 9 tahun, 10 tahun bisa mencapai beringkat tertinggi? Semuanya sama seperti kita. Jadi, kalau mereka bisa, teman-teman semua, itu kita juga pasti bisa. Saya yakin percaya, bisa. Apalagi di zaman teknologi seperti ini, serba cepat dan mudah. Tentunya untuk mencapai beringkat imperial master itu tidak sampai 9 tahun, teman-teman. Harusnya lebih cepat. Karena semua fasilitas sudah tersedia. Dan kalau yang namanya gagal di atomi itu adalah suatu kemustahilan. Jadi, tidak ada kata gagal di atomi itu sebetulnya. Kenapa orang gagal? Ini ada sebetulnya ada beberapa faktor, teman-teman. Ada beberapa alasan kenapa orang gagal menjalankan atomi ini. Yang pertama, itu mempunyai pemahaman yang salah. Mereka banyak yang menganggap atomi tidak ada bedanya dengan multilevel lain. Ini kan MLM. Akhirnya mereka sudah antipati dan mereka sudah menolak. Salah paham. Mereka tidak tahu bahwa atomi ini beda dengan multilevel kebanyakan. Sangat berbeda. Saya juga pernah menjalankan multilevel. Jadi, ini sangat berbeda. Kemudian apalagi? Tidak sabar. Orang ingin mendapatkan hasil yang cepat. Yang tidak ada salahnya sih. Tetapi di atomi tidak seperti itu. Di atomi itu diajarkan supaya kita mengikuti sistem saja. Menjalankan dengan sabar, tekun. Itu pasti akan mencapai. Jadi, janganlah tergoda kita untuk cepat-cepat pengen dapat bonus gede. Pengen dapat leader banyak. Pengen dapat apa itu member. Banyak di kiri kanan. Kalau kita tidak proaktif, kalau kita tidak aktif, bagaimana kita bisa dapat yang diharapkan itu? Tidak bisa, kan? Jadi, peran kita juga penting sekali untuk kita bisa membangun jaringan kita. kemudian konsep jualan. Ini yang seringkali orang salah mengerti. Seringkali mengertikan, kalau tidak jualan harus bagaimana dong? Tidak bisa di atomi tidak jualan. Atomi itu sebetulnya konsepnya bukan konsep jualan. Konsepnya itu sharing. Kalau jualan, orang itu seringkali menggunakan iklan. Dijual! Blah, 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 blah. Free on it. Jualan ini, free on it. Itu jualan, teman-teman. Tapi atomi kan enggak. Atomi kan ditekankan sharing. Kita mengalami manfaat apa dengan produk-produk atomi yang kita pakai, kemudian kita sharingkan. Kita enggak jualan, kita sharing. Karena sharing itu powerful sekali. Ini di Zoom meeting seperti ini, kalau teman-teman lagi sharing mengenai manfaat atomi produk-produk yang dipakai, itu luar biasa dampaknya. Itu langsung kayak begini, itu banyak member-member yang kota, yang kondurian, itu menanyakan ini, menanyakan itu, mereka akhirnya order. Nah, kita kan enggak jualan. Kita sharing, mereka belanja. Jadi, konsepnya itu sharing. Dan tidak berhenti mencoba. Kalau kita sudah berhenti mencoba, yaudah goodbye. No chance, enggak ada kesempatan untuk kita bisa sukses di atomi. Yang penting kita tetap melangkah, kita tetap jalan. Jangan sampai berhenti. Kalau kita berhenti, yaudah, selesai. Seringkali, teman-teman semua, saya sih sering mengalami juga dalam perjalanannya itu menghadapi banyak kendala, banyak barrier, banyak batu penghalang. Ini seringkali kalau kita tidak kelola, kita tidak siasatin dengan bijak, ini justru akan membawa dampak yang negatif buat kita semua. Kita harus bijak dalam hal ini. Yang pertama, yang seringkali saya jumpai itu keraguan-raguan. Banyak orang yang mempertanyakan atomi ini. jadi mereka tidak berhenti. Apa apa saya ini bisa? Saya tidak punya pendidikan tinggi, saya orang biasa-biasa saja, saya sopir grab, saya pembantu rumah tangga, saya hanya lulusan SD. Jadi keraguan-raguan ini yang seringkali membuat kita itu tidak bisa bergerak, maju. jadi kita kayak anjing yang diikat talinya, tapi kita tidak mau maju. Kenapa? Meskipun ada makanan ini, di dua meter di depannya anjing itu ada makanan, dia tidak berani maju. Kenapa? Karena dia terikat, merasa terikat terus. Tidak ada keleluasaan, jadi dia merasa dia tidak bisa maju. Kemudian produknya sendiri, itu seringkali juga dipertanyakan. padahal produknya Atomi itu kan sudah menurut saya sudah the best. Kualitasnya sangat bagus dan harganya juga tidak mahal. Ini seringkali juga buat beberapa orang ini harga juga dipermasalahkan. Padahal kalau kita tahu persis bahwa Atomi itu bermain di volume. Kalau untuk misalnya seperti shampoo, seperti pasta gigi, itu kan volumenya gede-gede. Jadi tidak heran kalau harganya kelihatannya itu terhadap mahal. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan produk-produk lain yang sejenis, pasti Atomi jauh lebih murah. Jadi produk tidak perlu diragukan lagi, kualitasnya sudah the best, sudah mengalami research, penelitian, yang luar biasa oleh KRI. Jadi ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi sebetulnya. Yang terakhir apa? Apakah perusahaan bisa diandalkan? Jadi kita tahu semua prestasinya Atomi seperti apa. Setiap tahun tidak pernah turun omsetnya. Dan setiap tahun selalu buka di negara-negara cabang, negara-negara baru. Terakhir tahun 2020 kemarin omsetnya berapa? teman-teman tahu semua? Omset penjualan global itu mencapai kurang lebih 23 triliun. Jadi itu fantastik sekali untuk perusahaan seperti Atomi yang baru berjalan 11 tahun. Ini amazing, luar biasa. Jadi teman-teman tidak perlu ragu-ragu. Karena Atomi ini buat kita semua sudah merupakan pilihan yang terbaik. Kemudian apa lagi teman-teman? Pengalaman masa lalu. Seringkali pengalaman masa lalu ini juga menghalangi kita untuk maju. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan adalah kekuatanmu. Jadi jangan sampai masa lalu ini menjadi penghalang kita untuk kita sukses. Pernah gagal. Kita semua pasti pernah gagal. saya juga kerap kali banyak mengalami kegagalan dalam hidup ini. Tapi apakah kegagalan itu akan menghalangi saya untuk maju? Enggak. Kalau saya mengasihani diri sendiri kemudian saya menyendiri minder itu justru menjadi penghalang. Justru kita harus atasi itu. Kita harus atasi. Kemudian gagal adalah sukses yang tertunda. Benar. Jadi kalau kita gagal itu artinya kita sebetulnya tinggal sedikit lagi melangkah. Pasti kesuksesan itu sudah ada di depan kita. Jadi jangan takut gagal teman-teman semua. Dan kegagalan itu kesempatan kita untuk merubah masa depan. Yang bisa kita ubah itu masa depan. Masa lalu itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita fokus ke masa depan. Bagaimana kita bisa mengubah masa depan kita itu lebih baik lagi. Nah kemudian yang selanjutnya barrier penghalang kita itu malas. Teman-teman pasti ngalamin ini ya. Tidak selalu kita antusias, kita selalu semangat. Kadang-kadang juga ada yang malas. Lagi etik, lagi capek, dan sebagainya. Nah alasan kenapa orang malas? yang pertama karena belum butuh. Kalau apalagi yang sorry yang Bapak-Bapak saya juga ngalamin itu. Waktu saya dulu kerja, saya masih punya penghasilan, saya punya uang, itu kalau ditawarin multi-level kayak begini, saya pasti tutup mata itu. Tidak bakal saya lihat. Jadi karena apa? Tidak butuh. Saya masih punya penghasilan, saya masih punya uang. Kalau jalanin multi-level ngabis-ngabisin waktu, ngabisin uang, habis itu kecewa lagi akhirnya. Ya kan? Seperti itu. Tidak butuh. Kemudian ada juga yang berpikir itu kan bukan untuk saya, itu untuk kamu. Kalau kamu menjalani silakan saja, tapi bukan untuk saya. Jadi saya tidak mau. Kemudian tidak disupport pasangan. Ini seringkali terjadi teman-teman ya. males menjalankan karena apa? Tidak ada dorongan, tidak ada bantuan, support dari pasangan atau dari keluarga, dari anak. Jadi ini juga salah satu yang membuat kita jadi tidak mau menjalankan. Kemudian belum menangkap visi. Kalau orang tidak menangkap visinya atomi memang susah sih ya. Susah sekali untuk mau gerak. tetapi ya belum tentu orang yang malas seperti ini itu selamanya akan malas-malasan seperti ini. Tidak juga ya. Pengalaman saya ketemu dengan member-member yang di awalnya itu kita sudah joinin. Kemudian kita sudah sharing cerita segala macam banyak ya. Tetapi tetap diem aja pasif. Tapi setelah lewat satu tahun, dua tahun, baru terbangun. Mungkin ada beberapa member yang ikut acara ini di grup saya juga ada yang mengalami seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini ya teman-teman itu kita tidak usah kecil hati, kita tidak usah marah, kita tidak usah kecewa. One day saya pasti yakin pasti mereka akan kembali. Itu sudah saya buktikan berkali-kali seperti itu. kemudian apa yang harus kita lakukan. Ini saya sharing dengan teman-teman. Bagaimana kita bisa menjalani Atomi ini dengan penuh antusias, dengan semangat dan yakin bahwa kita bisa, kita sanggup. Yang pertama teman-teman itu ambil langkah. Ada pepatah yang mengatakan setiap langkah besar itu selalu dimulai dari langkah pertama. Betul ya. Ini ada juga pepatah dari Tiongkok. Seribu mil itu diawali atau dimulai dari satu langkah awal atau satu langkah kecil. Jadi ini penting sekali buat kita semua bahwa ini kesempatan yang bagus. kita tahu semua bahwa Atomi itu kabar baik. Atomi itu new hope. Harapan baru buat kita semua ya. Jadi kita harus bisa nangkap ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil langkah untuk daftar, untuk pakai coba produk-produknya kemudian sharingkan. Lakukan itu teman-teman. Karena itu penting sekali. Dan itu harus kita lakukan. tidak ada pilihan lain. Tidak ada kata terlambat. Di Atomi tidak mengenal kata terlambat. Teman-teman mungkin baru mulai sekarang. Sudah jalan dua tahun setengah ini. Baru tergerak sekarang. It's okay, tidak apa-apa. Teman-teman tidak terlambat. Karena apa? Di Atomi itu ada ceiling point. Ada batas atas penghasilan. Jadi semua nanti akan ke sana. Meskipun kita baru melangkah sekarang. Pasti akan mencapai ke sana juga. Cuman waktunya aja. Mungkin waktunya lebih lama dibanding kita-kita yang sudah ambil langkah. Di satu tahun yang lalu atau di tahun pertama. Itu aja yang membedakan. Tapi kita punya kesempatan yang sama. Oleh karena itu jangan tunda-tunda lagi. Do it now. Lakukan sekarang. Ini chance. good chance. Kesempatan yang bagus buat kita semua. Jangan tunda-tunda lagi. Kemudian berusaha keras. Tips yang kedua berusaha keras. Tidak ada hasil tanpa usaha teman-teman. Dan usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Pasti akan nampak itu hasil kalau kita mau berusaha keras. Jadi kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. kesuksesan datang dari keringat kerja keras cacian dan kegagalan. Jadi di samping kita berusaha di samping kita melakukan atau menjalankan atomi ini secara apa ya physically kalau tidak ada pandemi mungkin kita lebih sering mengadakan pertemuan-pertemuan di sana-sini teman-teman. Setelah pandemi ini kan beda. Kita pertemuannya kan lewat Zoom. Jadi kita ayo jangan usahakan jangan sampai miss jangan sampai kelewatan ikut Zoom. Karena Zoom ini sarana kita untuk belajar. Dan ini kan butuh effort. Kita butuh kemauan yang keras untuk mengikuti acara Zoom-Zoom seperti ini. tapi yang menurut saya teman-teman ya usaha keras yang perlu kita lakukan itu apa? Usaha keras yang melawan mental kita. Melawan ego kita. Melawan penolakan-penolakan yang datang kepada kita. Melawan cacian-cacian. Itu yang penting. Karena banyak kali orang yang tidak tidak tahan dengan omelan, dengan cacian, dengan komplain, dengan penolakan. Jadi sudah tidak tahan mentalnya. Tidak tahan uji. Justru di sini kita harus kerja keras untuk menerima dan menghadapi semuanya itu. Karena memang itulah salah satu tugas kita teman-teman. Kalau mau sukses di Atomi harus begitu. Kita harus menghadapi semuanya itu dengan lapang dada. Karena kalau enggak sulit ketemu orang yang suka ngambek, suka mengeluh, suka marah-marah. Kita harus hadapi itu dengan penuh kerendahan hati. Kita sendiri enggak boleh terpancing untuk marah. Kita harus bisa mencikapi itu secara positif. Karena di Atomi ini kan diajarkan untuk memiliki karakter yang baik. Jadi salah satu sekolah karakter kita ada di Atomi ini. Jadi kita perlu usaha keras. Kemudian daily auto income. Daily auto income ini pasif income teman-teman semua. Ini saya akan bahas sedikit panjang. Karena ini penting buat kita semua terutama teman-teman yang mau menjalankan bisnisnya. Ini kan forumnya bisnis kelas. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pasif income setiap hari. Daily. Dan ini mungkin, sangat mungkin di Atomi. Buat teman-teman yang mungkin belum setiap hari, enggak usah kecil hati ya teman-teman. Anda pasti, pasti nanti akan bisa mendapat setiap hari pairing. Karena sudah banyak sekali yang mendapatkan itu. Di grup ini sudah banyak sekali. Untuk kita bisa mendapatkan pasif income, cashback di Atomi, itu ditentukan oleh yang namanya PV atau point value. Point value ini ada dua macam. Point value pribadi, pembelanjaan pribadi itu masuk ke personal. Jadi masuk ke point pribadi kita. Kemudian pembelanjaan dari grup itu masuk ke PV group. Di Atomi ini menerapkan sistem binari teman-teman. Jadi kita hanya membangun dua grup. Bayangkan saja kita kepala, kita punya dua kaki. Kaki utama kita yang menyangga kita, yang menopang kita. Jadi teman-teman harus ingat ya, kita setiap member itu punya tanggung jawab untuk membesarkan dua kaki utama kita. Dua kaki utama kita. Tidak hanya satu kaki, dua kaki, harus dua kaki. Kemudian itu kaki utama. Jadi kalau bisa saya geser kursornya, seperti ini teman-teman ya, misalnya ini Anda, Anda itu punya tanggung jawab membesarkan kaki yang sebelah sini. Ini itu tanggung jawab Anda. Dan sebelah sini, dua kaki. tidak bisa hanya kaki satu sini saja. Nanti Anda akan kesulitan sendiri. Mungkin di awal-awal oke lah. Tapi nanti ketika Anda mau mencapai Sharon Roos Master, Star Master, Anda akan kesulitan. Pasti. Jadi Anda harus membangun dua kaki, membesarkan dua kaki utama. Yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini kaki Anda. Kaki utama ini. Panjangin terus panjangin. Dapat member panjangin. Terus sampai dalam. Karena di Atomi tidak ada batas kedalaman. Nah, demikian juga yang di sini teman-teman. Misalnya ada A di sini. Tugas dia itu di kaki utamanya dia di sini dan kaki utamanya dia di sini. Terus panjangin. Jadi setiap orang itu tanggung jawab dengan dua grup. Grup kiri dan grup kanan. Bagaimana Pak kalau dengan yang sebelah sini Pak, apakah saya boleh kalau dapat member apakah saya boleh taruh di sebelah sini Pak? Tidak boleh. Ini adalah tugas tanggung jawab dari orang di sini. Ini adalah tanggung jawab dari orang yang ada di sini. Dia punya tugas tanggung jawab misi yang di sini dan sebelah sini. Ini bukan tugasnya yang Anda di sini. Tidak. jadi ini adalah tugas dari orang yang di sini untuk mengisi dua kakinya di sini dan di sini. Seperti itu teman-teman ya. Saya harap ini jelas. Karena di awal-awal kita rancuk. Di awal-awal kita confused. Jadi saya harapkan mulai saat ini teman-teman buat yang belum menjalankan sistem ini buatlah seperti itu. Jadi kita fokus dua kaki kaki besar kita kita dapat orang taruh di dalam terus. Kedalaman terus. Kemudian yang ranting-rantingnya itu bukan tanggung jawab kita. Clear ya teman-teman ya. Ini penting. Buat saya ini penting sekali. Nah kemudian teman-teman kalian tahu daily auto income penghasilannya itu berapa sih atau caranya bagaimana ini saya tunjukkan ke teman-teman semua ini diagramnya ya strukturnya seperti ini. Jadi yang penting kita yang apa itu kita sebagai sebagai upline itu minimal kita punya 10.000 PV gitu ya. Nah 10.000 PV kemudian ketika grup sebelah kiri grup sebelah kanan itu ada pembelanjaan masing-masing ada 300 PV kanan juga 300 PV kita akan mendapat cashback income itu kurang lebih Rp290.000 dan ini bisa daily bisa setiap hari teman-teman ya ketika grup kita sudah banyak auto consumernya nah mereka akan otomatis akan belanja jadi itu akan terakumulasi terus ketika bonus kita sudah keluar grup sebelah kanan itu akan di reset jadi 0 0-0 lagi besoknya ada pembelanjaan dari grup kiri kanan terakumulasi lagi dan mencapai minimal 300.000 poin kiri 300.000 poin kanan kita akan mendapatkan bonus lagi kurang lebih Rp290.000 nah demikian juga ketika poin pribadi kita itu naik karena pembelanjaan pribadi kita naik menjadi Rp300.000 kemudian grup sebelah kiri kanan juga sama mencapai minimal Rp300.000 kita akan mendapatkan Rp870.000 kurang lebih sebelum dipotong pajak kita akan mendapat segini sudah jauh lebih lumayan dan kami selalu menganjurkan buat tim kami ini untuk minimal poin pribadi itu di Rp300.000 Rp300.000 ini sudah aman tapi kita juga harus melihat kekuatan dari grup sebelah kiri grup sebelah kanan kalau grup sebelah kiri sebelah kanan ternyata gede banget mereka luar biasa pembelanjaannya kalau mereka sudah mencapai Rp700.000 tentunya kita juga harus mengikuti kita harus mengikuti Rp700.000 juga karena supaya kita bisa mendapatkan bonus yang nilainya Rp1,7 juta ini ini terus seperti itu teman-teman semua cara perhitungannya kalau kita sudah mencapai Rp1,5 juta poin head kita dengan grup kiri kanan juga Rp1,5 juta poin kita akan mendapatkan bonus Rp3,4 juta dan good news kabar baiknya buat kita teman-teman semua kalau poin pribadi kita ini sudah mencapai Rp2,4 juta itu itu akumulasi pembelanjaan kita amulasi jadi itu bisa waktunya enggak terbatas jadi bisa satu tahun dua tahun terserah tidak ada paksaan kalau sudah mencapai Rp2,4 juta dan grup kiri kanan kita juga mencapai Rp2,4 juta itu kita mendapatkan bonusnya Rp5 juta Rp5 juta lebih nah kemudian kalau grup kiri kanan kita terakumulasi Rp6 juta kiri kanan itu kita mendapatkan bonus nilainya sudah gede banget Rp8,7 juta tanpa kita menambah poin pribadi kita jadi poin pribadi kita itu sudah stop di Rp2,4 juta itu sudah aman karena kita bisa menikmati bonus-bonus berikutnya kalau Rp6 juta tadi kiri kanan dapat Rp8,7 juta kalau Rp20 juta kiri kanan kita dapat Rp14,500 juta semakin besar kalau Rp50 juta pv kiri kanan kita dapat berapa Rp17,400 juta ini paling tinggi tidak ada yang bisa melampaui ini lagi di bonus general atau bonus pairing ini ini paling tinggi ini sudah banyak yang terima setiap hari mendapat cashback komisi Rp17,4 juta ini kan luar biasa kalau kita total ini jumlahnya lumayan teman-teman kali 26 hari kerja itu sudah mendekati setengah miliar jadi ini ini juga merupakan impian tentunya kita semua untuk kita bisa mencapai income daily income seperti ini teman-teman bagaimana kira-kira bisa nangkap ini saya akan tampilkan tabel tabel dalam satu bulan itu kita bisa mendapat berapa sih cashbacknya kalau posisi kita teman-teman ya pv pribadi kita itu Rp10,000 kan kita dapat bonusnya itu Rp290,000 nah Rp290,000 dikali satu bulan hari kerja itu 26 hari itu kita dapat Rp7,54 juta satu bulan di bonus pairing ini kalau poin pribadi kita Rp300,000 itu kita dapat Rp870,000 kali Rp26 itu sudah Rp22,600 juta dan ini sudah banyak yang dapat teman-teman ya karena grup kita ini kan kebanyakan poin headnya itu Rp300,000 jadi ini sudah banyak yang dapat kemudian Rp700,000 poin head itu kita dapat Rp1,7 juta kali Rp26 itu sudah Rp44 juta dalam satu bulan ini belum ditambah dengan bonus mastership kalau Rp1,5 juta poin pribadinya mendapat Rp3,48 kali Rp26 itu sudah Rp90 juta Rp2,4 juta poin pribadi kiri kanan juga Rp2,4 juta kita dapat Rp5,2 kali Rp26 itu Rp135 juta dan seterusnya sampai yang tadi tertinggi itu Rp50 juta kiri kanan kita dapat Rp17,400 juta itu dikali Rp26 itu dapatnya Rp452 juta per bulan teman-teman sebetulnya tidak bisa catat ini di foto di screenshot saja sudah cukup jadi ini luar biasa teman-teman ini buat saya ini anugerah buat saya ini blessing yang Atomi berikan buat keluarga kami di saat kami sedang mendapat kesulitan kami kesulitan keuangan karena di pekerjaan yang lama di multilevel lama sudah mulai menurun bonus-bonusnya gitu Atomi hadir memberi kita penghasilan yang jumlahnya cukup bagus oke kemudian yang ketiga teman-teman kalau ingin bisa mendapatkan hasil yang stabil hasil yang optimal ya tidak optimal tetapi hasil yang sudah cukup fantastik sudah cukup lumayan untuk kebutuhan keluarga kita itu teman-teman caranya mudah teman-teman kiri kanan kiri kanan ya teman-teman itu minimal ada 50 keluarga ini kan sudah sering kali disampaikan 50 keluarga kiri grup kiri dan grup kanan kalau ini ada 50 keluarga grup kiri kanan mereka setiap bulan ada pembelanjaan itu hasilnya luar biasa teman-teman ya anda itu sudah menjadi auto sales master ya auto sales master berapa penghasilannya penghasilannya sudah 40 juta lebih ya bisa antara 4 ya 4 lebih dari 40 juta lah ya 40 juta lebih jadi kan itu sudah sudah lumayan banget caranya gimana teman-teman untuk kita bisa mendapatkan 50 keluarga kiri dan 50 keluarga di kanan tentunya bukan usaha kita sendiri kalau kita usaha sendiri ya setengah mati lah ya tentunya ini butuh kerjasama dari tim kita ya tim kita juga melakukan yang sama menubrikasikan yang sama sehingga mereka akan juga berkembang begitu ya ketika mereka melakukan hal yang sama berkembang terkumpul 50 keluarga kiri kanan mereka mulai belanja taruhlah minimal 100 ribu poin lah per keluarga dalam satu bulan itu sangat mungkin ya bisa banget gitu itu ya dalam satu periode antara tanggal 1 sampai tanggal 15 itu jumlahnya sudah 2,5 juta itu kiri kanan ya kalau itu terjadi teman-teman sudah mencapai sales master sales master berapa dapatnya dapatnya lumayan sudah di atas 25 juta gitu ya kemudian periode kedua juga sama tanggal 16 sampai tanggal akhir bulan terkumpul lagi 2,5 juta kiri 2,5 juta kanan ya kalau 100 ribu poin dikali 25 orang itu kan jumlahnya 2,5 juta pivi kiri kanan kan kita dapat tambahan lagi tentunya ini tidak semudah segampang yang disampaikan ini ya tapi butuh perjuangan butuh effort butuh kerja keras ya teman-teman ya saya mengitap syukur karena saya sama Buria sudah menikmati ini setiap periode setiap periode tanggal 1 15 tanggal 16 sampai akhir bulan ini selalu mencapai posisi seperti ini makanya kami sudah mendapatkan sebutan auto sales master jadi teman-teman pastikan usahakan 50 keluarga di sebelah kiri 50 keluarga di sebelah kanan mulai dari mana buatlah loyal customer buatlah auto customer ketika auto customer ini mereka mulai menyukai produk-produk Atomi maka mereka akan sharing mereka akan berbagi cerita kepada teman-teman yang lain itu pasti kemudian dibantu dengan testimoni-testimoni kemudian ikut zoom seperti ini ini juga sangat membantu kemudian juga follow 8 langkah sukses itu penting untuk kita lakukan kalau kita serius kita harus melakukan itu nah ini potensi income potensi income yang kita bisa dapatkan dari bonus pairing itu antara Rp290.000 sampai Rp14.400.000 per hari dari bonus pairing ditambah dengan bonus mastership bonus mastership ini sekitar Rp12.500.000 per bulan sampai Rp500.000.000 per bulan bonus promotion itu macam-macam hadiahnya macam-macam ada produk ada tiket ada uang tunai ada mobil ada office dan lain-lain ada uang operasional segala macam jadi ini potensi income yang kita bisa dapatkan di Atomi ini luar biasa Pak Paas sebentar ya saya mau tambah sedikit mulai bulan Juli Diamond Master waktu itu netopkan yang IP atau apa mulai bulan Juli Indonesia atau di Korea mulai bulan Juli kasih uang 1 juta ganti luar biasa jadi Diamond Master tidak kasih netop orangnya bercuma kalau kadang-kadang sekarang langsung kasih 1 juta wang ganti hari ini tadi bicara ya oke terima kasih Pak ini kesempatan teman-teman yang mau Diamond Master dapat uang 1 berapa Pak 1 juta wang wang berarti 12 juta rupiah oke terima kasih Pak nah kemudian yang keempat teman-teman tips sukses itu kerjasama kita gak bakal bisa sukses dengan menjalankan Atomi ini sendiri impossible gak mungkin kita perlu kerjasama kita perlu saling mendorong mensupport satu dengan yang lain jadi gak bisa kita kerjain sendiri kita akan capek dan kita akan frustasi dan akhirnya kita akan berhenti jangan sampai teman-teman kita menjadi orang yang menjadi beban artinya kita menghambat kalau di gambar yang kedua ini saya lihat di belakang itu ada orang yang malah menghambat orang mau dorong ini malah direm sama dia ini usahakan kita gak seperti itu teman-teman kita harus punya hati rela untuk mau maju bersama untuk bertumbuh bersama berkembang bersama harus bersama-sama kerjasama harus ada komunikasi yang baik kalau komunikasi kita dengan tim kita aja sudah gak baik sudah gak mulus sudah gak bagus gimana kita memotivasi mereka gak bisa jadi ayo kita harus kerjasama artinya kerja bersama-sama tidak sendirian nah kemudian apa sih sebetulnya dari semuanya ini relevansinya apa aplikasinya apa yang pertama teman-teman kita harus trust ke kita harus trust ke company kita harus trust ke produk-produknya kita harus trust ke sistemnya karena semuanya ini sudah dibuat sudah dipikirkan sedemikian rupa itu untuk kita semua ini ini untuk kita semua jadi ayo kita harus sadar itu kita harus bisa nangkep itu teman-teman ini untuk kita untuk masa depan kita keluarga kita dan teman-teman yang lain juga ini buat saya atau ini adalah diamond mutiara yang sudah disediakan kita tinggal meraihnya kita tinggal mengambilnya kemudian apalagi teman-teman kita harus punya visi yang sama saya suka sekali menggunakan ilustrasi bebek bebek kalau ada di dalam kolam itu ada misalnya 100 bebek di dalam kolam kemudian renangnya arahnya ngaco orangnya ada yang kesana ada yang kesini ada yang ke belakang ada ke depan wah itu kan gak gak harmonis ya teman-teman jadi itu kan wajah sekali kalau itu terjadi bagaimana kita bisa sukses tidak mungkin jadi kita semua ini khususnya dengan tim kita itu harus punya visi yang sama punya same spirit punya semangat yang sama punya tujuan yang sama punya sistem yang sama yang diikuti gak perlu kita buat sistem lain gak perlu kita punya sistem di dalam sistem anda akan kesulitan nanti jadi kita harus punya visi yang sama visi atomi itu luar biasa untuk kita semua teman-teman untuk kesuksesan kita untuk kepuasan kita untuk masa depan kita ayo kita harus punya visi yang sama ikuti follow the leader karena saya percaya sejelek-jelek leader kita itu dia sudah diberikan Tuhan ke kita dia sudah menjadi apa ya penonton kita dia sudah memperkenalkan atomi ke kita itu blessing banget jadi kita harus ikuti terlepas dari segala yang kurang baik kita harus tetap ikuti kita gak boleh tidak submit kita harus respect kepada leader kita kemudian yang berikutnya tell the story ini kan sering kita diajarkan untuk selalu sharing berbagi cerita testimoni mengenai produk yang kita alami itu seperti apa kita ceritakan ceritakan apa dan bagaimana supaya orang itu bisa ngerti bisa menangkap oh ternyata atomi itu begitu oh ternyata produknya seperti ini jadi mereka yang gak tahu jadi tahu tapi kita harus menjelaskannya harus yang benar kalau saya sebetulnya sebetulnya ya tidak tidak hanya tell kalau hanya tell itu orang hanya sekedar tahu tetapi bagaimana kita bisa meng influence bagaimana kita bisa memengaruhi orang sehingga orang itu bisa termotivasi bisa tergerak bisa mau jalan itu yang lebih penting kalau buat saya bagaimana kita bisa meng influence orang lain nah jadi itu panjang lebar teman-teman yang sudah saya sharingkan ya sekarang saya mau rangkum saya mau rangkum dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya yang pertama apa yang harus saya lakukan jadi tugas kita semua teman-teman sebagai atomian yang ingin sukses yang pertama itu kenalkan dan daftarkan member sebanyak mungkin jangan batasi jangan merasa puas dengan jumlah member 10 jumlah member 50 jumlah member 100 jangan puas dengan itu teman-teman ya sebanyak-banyaknya ayo kerjasama dengan tim Anda supaya tim Anda juga mempunyai pemikiran yang sama kenalkan terus kenalkan terus ke setiap orang ya daftarkan mereka sebanyak-banyaknya semakin banyak semakin oke gitu ya nah kemudian yang kedua ajak mereka mencoba dan menggunakan produk-produk atomis sesuai kebutuhan ya jadi mereka harus coba teman-teman kalau mereka nggak coba nggak pakai bagaimana mereka bisa sharing bagaimana mereka bisa cerita ini penting ini yang harus dilakukan kemudian yang ketiga jika mereka puas dengan produk yang digunakan ajak mereka untuk sharing forum seperti ini ini sangat bagus lewat zoom meeting ini sangat bagus karena kita bisa selain kita bisa men-sharingkan apa yang kita alami kita sendiri ini belajar untuk berani cerita banyak saya jumpai teman-teman ini punya pengalaman yang luar biasa sebetulnya dengan produk-produk atomia tetapi nggak berani cerita nggak berani cerita ini sayang teman-teman melalui acara-acara seperti ini ayo mulai cerita nggak usah panjang lebar sedikit-sedikit soke nggak apa-apa tapi berani karena ini akan menolong kita untuk bisa lebih lancar bisa lebih confidence jadi setiap kesempatan dikasih waktu untuk sharing ambil itu kesempatan untuk sharing saya dulu orangnya pendiam saya nggak nggak seperti ini bawel ya orangnya dulu pendiam banget gitu males untuk cerita-cerita tapi sejak di Atomi nggak ada pilihan mau nggak mau karena itu bagian dari tugas yang harus saya lakukan nah kemudian yang keempat ajak mereka untuk mengikuti Zoom meeting nah Zoom meeting ini penting teman-teman di dalam 8 langkah sukses Zoom meeting ini kan juga pertemuan ini kan juga ditekankan jadi ajak mereka untuk mengikuti meeting-meeting yang diadakan baik kantor pusat maupun juga Zoom yang diadakan oleh leader-leader kita kemudian yang terakhir lakukan duplikasi yang sama sesuai sistem di Atomi jangan duplikasinya itu duplikasi semau kita jangan tapi harus disesuaikan dengan sistem yang dijalankan di Atomi karena itu kalau itu kita jalankan kita pasti oke banget gitu ya itu akan membantu perkembangan bisnis jaringan kita gitu ya oke itu kira-kira teman ya ada beberapa poin yang perlu kita lakukan ini tugas kita bersama kita pasti akan bisa mencapai apa yang kita impikan ya teman-teman pasti ingin perubahan kan perubahan untuk yang lebih baik ya pasti saya juga sampai sekarang masih ingin perubahan-perubahan itu ya kalau kita tidak mau berubah kita tidak mau melakukan dengan cara yang berbeda ya kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya saya percaya di Atomi ini tempat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua jangan sia-siakan teman-teman jalani lakukan apa yang Atomi sudah ajarkan kita pasti akan bisa mencapai impian kita oke teman-teman terima kasih saya Buas Wigilai Diamond Master Indonesia terima kasih ya terima kasih Pak Buas luar biasa sharingnya hari ini kita belajar banyak detail banget dari apa itu tadi gimana tips-tipsnya terus ada penghalang-penghalang buat kita ada tips suksesnya dari sambil dari langkah pertama sampai detail banget what to do terakhirnya juga apa yang harus dilakukan nah jadi buat teman-teman yang masih bingung mungkin yang baru awal-awal mau menjalankan bisnis Atomi tadi udah detail banget yang Pak Buas sharingkan ya jadi mulai bisa dipraktekkan mulai mulai kapan ya mulai sekarang gitu ya kalau bisa secepat mungkin ya Pak Buas ya sekali lagi terima kasih Pak Buas luar biasa sharingnya yuk ada masih ada 15 menitan lagi yang mau sharing mungkin apa yang didapat tadi dari sharing Pak Buas mungkin yang paling mengena ya sebelumnya perkenalkan dulu nama dan gimana bisa kenal Atomi gitu baru sharing yuk share tadi saya dengar ada Fani nih membernya Pak Bernad disini ya Pak Bernad ada siapa tadi dipanggil tadi udah saya lihat ini terus Ibu Fani tadi ada membernya Ibu Fani mana ada nggak ya saya boleh dong share kenalkan dulu oh iya saya Fani saya kenal Atomi dari Pak Bernad terus apa lagi ya saya baru baru banget di Atomi baru banget belum begitu lama baru satu bulan lah udah satu bulanan sih terus penolak-penolakan yaudah itu udah biasa yang penting terus apapun yang terjadi jalanin aja yang dibawah-bawah disupport terus kalau nggak dijalanin ya kalau kata Pak Benad dicemplungin aja Pan dijerokin kayak gitu kayak gitu sih harus terus semangat sih harus konsisten komitmen buat diri sendiri kalau mau maju yaudah kalau misalkan yang di bawah nggak mau maju terus sih terus disupport apapun yang terus terjadi biar dia mau bergerak dalam diri dia sendiri terus kita support terus jangan bosen-bosen sih kayak gitu sharingnya sih kalau saya tangkap tadi gitu udah sih teman-teman gitu aja ya makasih Bu Fani buat sharing ya betul tadi Bu Fani yang paling nangkep apa komitmen ya emang paling susah itu komitmen ya kadang kita udah menjalankan di tengah-tengah kita nemuin yang tadi yang Pak Boas bilang ya barrier kita penghalang kita ada aja gitu ya yang bikin kita tuh apa apa ya penghalang untuk kita maju ke step yang lebih cuman dengan kita konsisten tidak menyerah dan terus apa ya tadi yang jangan ada keragu-raguan tadi yang Pak Boas ya jangan ada kemalasan gitu ya harus yakin sama diri sendiri support pengaturan kebawah percaya juga berarti yakin percaya ya percaya apa yang kita lakukan itu membawa kita kepada kesuksesan nah itu hal-hal yang perlu di terus ditekankan komitmen untuk diri sendiri ya luar biasa Fani terus maju yuk ada lagi yang mau sharing terima kasih Ci ada lagi yang mau sharing tadi saya apa ya tertarik dengan yang Pak Boas siarkan itu justru di di akhir-akhir ya yang apa yang harus kita lakukan itu yang poin 5 lakukan duplikasi yang sesuai sistem di Atomi nah ini yang harus kita apa ya kita kita jalankan gitu kadang kita mau menduplikasikan ya itu kan duplikasi-duplikasi gitu ya duplikasi-duplikasi terus gitu ke bawah leader-leader kita gitu ya cuman apakah yang kita duplikasikan adalah hal-hal yang benar jangan sampai apa yang kita duplikasikan itu membuat leader-leader kita atau member kita jadi malah patah semangat gitu ya tapi kita coba cari tahu dulu apa yang diajarkan sistem di Atomi yang benar gitu ya karena sistem yang Atomi ajarkan itu gak sulit itu dengan menjalankan 8 core setiap hari itu sebenarnya hal-hal simple yang mudah tapi ya perlu kekonsistenan tadi yang seperti Bu Fanny Share ya itu hal yang mudah gitu nah itu yang harus kita duplikasikan ke bawah-bawah kita gitu supaya mereka bisa melakukan sistem Atomi yang benar gitu yang diajarkan oleh Atomi gitu leader-leader kita yang di atas yang diajarkan apa aja sih ya dengan kita menonton VOD setiap hari itu akan membawa kita terus mengerti apa yang jadi visi dari Atomi ya sehingga kitanya sendiri juga gak stres leader-leader member kita di bawah juga gak stres gitu ya jadi kita sama-sama bisa berjalan saling saling support ke arah yang sama gitu ya tadi yang Pak Boas juga apa menggambarkan seperti yang bebek tadi ya ya ikutin aja gitu nih leader tapi harus harus kita harus jadi kepala bebeknya kepala ininya harus mengerti juga sistem Atomi yang benar seperti apa gitu ya jangan sampai kita menduplikasikan yang salah juga itu yang menarik sih buat saya tadi ya lagi yang mau sharing silahkan saya boleh boleh banget Bu Ika silahkan kalau saya saya lihatnya yang tadi Pak Boas bilang sukses itu harus perubahannya dari cara pikirnya kita sendiri gitu ya kalau itu nggak dimulai dari kita gitu kita kan nggak bisa apa ya menyampaikan itu juga nanti ke bawah-bawahnya kita juga gitu kan itu yang penting banget sama kita itu ambil langkah pertama itu yang memang paling susah gitu kalau buat saya mungkin gitu ya itu yang benar-benar kayaknya benar-benar harus kayak dari Bu Fani bilang gitu kan harus konsisten juga nah itu ambil langkah pertama setelah itu jadi harus konsisten itu yang penting banget kayaknya itu aja thank you ya makasih Bu Ika buat sharingnya ya betul ya langkah pertama emang paling susah paling bingung karena kita belum melewatinya gitu ya tapi ketika udah mulai menjalankan dikit-dikit dikit-dikit gitu ya mungkin kita punya visi yang yang besar gitu sepertinya jauh masih jauh atau mungkin mustahil atau kapan ya bisa tercapainya kalau kita misalnya punya mimpi punya ini tapi kalau kita nggak mulai melakukannya kita nanti nggak akan pernah sampai ke sana gitu ya dan untuk melakukannya nggak perlu melakukan langsung hal-hal yang besar enggak dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil gitu step by step gitu ya dan itu dan itu pasti akan kemarin kemarin ya saya baru dengar Sidi dari motivator Pak Ongki dia bilang kadang nih kita memotivasi hidup kita salah gitu ya kadang ah udah hidup mengalir aja gitu ya kata dia hati-hati hidup mengalir gitu ya kita harus buat kenapa kita di Atomi itu diajarkan harus buat goal setting life scenario segala macam ya supaya jalan kita itu jelas jalan kita itu pasti jalan kita itu terarah tahu arahnya kemana jangan biarkan mengalir aja gitu ya nah biasanya yang mengalir itu kalau air itu kan dari dataran tinggi ke dataran rendah ya nah kalau kita biarkan mengalir hati-hati nanti hidup kita juga bukannya malah makin berprogres nanti makin ke dataran rendah makin turun terus makin turun terus gitu ya makanya no wonder kalau apa ya coba lakuin ini lakuin itu kok gagal lagi gagal lagi gitu ya karena kita gak apa ya membiarkan itu mengalir saja tapi ketika kita udah set goal yakin dengan penuh keyakinan kita jalankan terus gak patah semangat berkomitmen itu pasti kita akan mengalami progres progres kecil ini memang yang gak mudah ya untuk berprogres ini kadang emang banyak halangannya tapi ketika kita nanti udah sampai kalau saya saya yakin sih di Atomi kalau nanti udah sampai titik kesuksesan itu pasti bakal udah-udah udah kebayang udah bisa membayangkan gitu ya titik puncaknya tuh di mana kita semua tuh mau nyampe level yang mana itu kita semua udah-udah bisa membayangkan gitu ya nah itu yang yang musuh itu cuman kan ada tingkatan step-stepnya itu nah itu jangan diloncat makanya gak ada shortcut di Atomi kalau kita loncat nanti malah balik lagi ke titik awal jadi lebih baik dikerjakan step by step biarpun kecil kecil-kecil tapi kita melangkah tapi terus progress naik terus ke atas gitu ya seperti itu oke ya yuk yang lain yang mau sharing silahkan yuk yuk masih bisa 5-6 orang lagi share singkat aja atau mungkin yang dialami boleh yang punya pengalaman Ibu Ria jadi begini ya banyak orang di Atomi itu yang kalau kita ikut pertemuan seperti ini kita melihat member-member teman-teman yang lain aktif gitu itu rasa ingin itu ada ya kepingin gitu ya jadi kadang-kadang ada yang bilang gini aduh enak ya lihat timnya itu membernya kompak membernya aktif coba saya punya tim seperti dia gitu ya banyak yang seperti itu ya atau mungkin kita sendiri yang ikut Zoom hari ini juga sama gitu ya mungkin kita bilang gitu coba saya punya member seperti si A itu pasti tim saya jalan nih gitu nah semua pas itu hal yang wajar manusiawi banget gitu nah saya mau sedikit apa ya komplimen gitu ya ini dengan kondisi yang ada di dalam tim kami jadi ini saya melihat tentang duplikasi saya beberapa kali ini dengan saya mau komplimen dengan timnya Fonny gitu ya Fonny itu seringkali bilang begini Fonny itu kadang-kadang beberapa tim di grup kami bilang begini coba saya punya tim atau punya partner kayak Fonny gitu ya semangat pasti tim saya jalan ya sering bilang begitu tetapi yang saya lihat saya suka satu hal ini ya Fonny sering bilang ke saya begini Bu aku harus sukses di Atomi ya saya sering ngomong ke Fonny begini Fon kita harus sukses di Atomi Fonny kamu harus sukses di Atomi saya sering ngomong ke Fonny begitu nah sekarang sudah sampai kondisi di mana Fonny mengatakan itu ke saya Bu saya harus sukses di Atomi dan Fonny mengatakan itu ke Ika Ika kita harus sukses di Atomi dan yang saya sekarang dengar Ika Ika ini member timnya Fonny Ika kemarin telpon saya Ika ngomongnya begini Bu aku mesti sukses di Atomi jadi saya sudah mendengar gemanya sudah sama nah ini kan kita di Atomi ini sebenarnya seperti orang menjalankan pesan berantai dari A sampai Z ujungnya seringkali kalau orang melakukan pesan berantai itu sampai tengah-tengah terkadang infonya kita modifikasi baik kita discount ataupun kita kasih bonus jadi sampai ujung pesannya bisa berbeda tetapi ini pesan singkat dan bisa nancep banget jadi prinsipnya saya selalu bilang kita harus sukses di Atomi Fonny siapa-siapapun ayo harus sukses di Atomi dan ini saya suka karena sudah menurun sampai ke cucunya kita harus sukses di Atomi nah alangkah indahnya bila semua kita yang sering ikut pertemuan seperti ini kita sering memperkatakan hal itu ke diri sendiri di depan cermin saja katakan saya harus sukses di Atomi saya harus sukses di Atomi betul setuju jadi ketika kita mengatakan itu kita ketemu partner ketika ada partner bisnis kita yang menangkap peluang bisnisnya kita katakan yang sama ayo kita harus sukses di Atomi berita itu harus terus tersampaikan terus menerus caranya untuk sukses gimana kita harus terus punya api kita harus terus punya semangat ketika kita mulai dingin mulai enggak semangat cari apinya dari mana datang ke Zoom datang ke pertemuan disini kita semangat lagi justru kalau kita lagi down kita merasa tim kita sudah diajak Zoom enggak ada yang mau ikut di siar produk enggak ada yang jawab selamat pagi di grup enggak ada yang bales jangan itu membuat kita akhirnya yaudahlah saya ikutan juga enggak usah ikut Zoom males justru kitanya tetap bangun api jangan lepas dari rantai semangat yang sedang kita bangun karena kalau Anda lepas untuk bangkit kembali itu perlu waktu yang lama untuk mana si mesin itu butuh waktu jadi seandainya apa semangatnya turun sedikit langsung kumpul seperti ini lagi bakar semangat dan katakan ke semua orang ketika seseorang menganggap kita orang yang aneh terlalu on fire itu artinya kita on the right track gitu ya tapi kalau kita ketemu orang yang adem kita ikut adem kita on the wrong track jadi saya ingin teman-teman semua disini meskipun jaringan kita berbeda tapi kita semua harus tetap konsisten dengan dream kita dan perkatakan terus saya harus sukses di atomi dan saya pasti sukses ya semoga teman-teman juga yang lagi loyo yang lagi tidak termotivasi ayo bangkit semangatnya karena kesuksesan itu tidak tergantung member Anda kesuksesan itu tergantung tergantung diri kita sendiri ya terima kasih ya makasih Bu Ria buat sharingnya yang selalu membakar ya yuk yang mau sharing lagi silahkan ya Bu Leng ya Bu Hida mantap silahkan Bu ya terima kasih nama saya Hida Bandung saya bersyukur sekali hari ini mendapatkan pengetahuan atau step-step yang sangat indah dari Pak Buas terima kasih banyak Pak Buas di samping itu tambahan barusan dari Bu Ria luar biasa suami istri yang selalu lekat dan memotivasi seluruh member yang ada di Atomi saya memang sudah diperkenalkan Atomi itu oleh buling dan timnya tapi saya baru mau mulai melangkah nah saya sedang mencoba melakukan sesuatu untuk langkah pertama ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Buas saya merasakan wah saya terdorong semangat nah untuk langkah pertama ini saya sekarang sedang mengumpulkan atau mengajak member-member yang ada untuk yaitu mempertanggungjawabkan yang di kiri kanannya itu sedang mulai ini mudah-mudahan dan saya yakin pasti bisa lalu untuk itu juga saya sampaikan bahwa tetap kita harus memberikan sharing produk Atomi nah dan mereka pun harus menggunakannya supaya bisa untuk sharing nah memang selama ini banyak sekali yang menolak tetapi tidak menjadi kecil hati bahkan tetap bertambah semangat untuk mencari yang lain yang baru yang baru yang baru lagi dan ini saya memang sedang berusaha untuk mengumpulkan teman-teman baru untuk bisa menjadi member Atomi dan apa apa ya saya mengajak untuk bersama-sama dan untuk member-member yang ada akan dibuat menjadi satu tim yang kompak yang bisa bekerja sama lalu saya juga mengatakan ke beberapa member-member member itu bahwa yuk kita harus yakin bahwa kita akan sukses di Atomi nah ini juga duplikasi juga saya akan mengikuti sesuai aturan yang ada di Atomi terima kasih untuk sharing singkat ini dan saya yakin saya pun akan sukses di Atomi terima kasih ya luar biasa Bu Hida pasti Bu Hida pasti sekarang udah mulai rajin meeting udah bukan cuman rajin datang meeting tapi udah pengen sharing berarti kan sudah progresnya ini udah luar biasa Bu Hida tinggal saya tunggu Bu Hida Ibu Ling ayo kita zoom kapan aja kita zoom nanti oke yuk ada lagi yang ya makasih Bu Hida luar biasa pasti bisa makasih oke yuk satu orang lagi terakhir sebelum kita tutup zoom kita sore hari ini ya saya Ling yaudah Bu Lili ya saya tadi yang apa ya terasa seperti yang diingatkan itu sama Pak Boas yaitu yang Albert Einstein yang Albert Einstein yaitu kegilaan melakukan hal yang sama secara terus-menerus tetapi mengharapkan hasil yang berbeda ya itu PR saya merasa ya itu yang nomor satu yang harus dilakukan terima kasih sudah diingatkan ya terima kasih Bu Lili buat sharingnya Ibu Foni yuk boleh terakhir ya thank you sharing Pak Boas thank you ya hari ini banyak banget yang diingatkan lagi terus juga buat Buria terima kasih buat komplimentnya buat grup kami saya cuma mau nyemangatin aja sama teman-teman juga buat semangatin diri saya sendiri juga terutama grup saya juga kemarin waktu kita ada kita sempat Zoom sama Buria terus dari beberapa teman kita kan di share di grup terus ada beberapa teman kita nanya apakah kalau Zoom pribadi ini akan berguna Zoom private jadi Zoom kecil apakah akan berguna saya mau bagi pengalaman sama teman-teman ini berguna sekali banget jadi jangan merasa buang waktu kalau kita habisin waktu 2 jam setengah atau bahkan mungkin 3 jam walaupun hanya Zoom dengan 1 orang atau 2 orang karena ini yang grup kami jalankan sekarang ini kalau kami merasa bahwa harus bawa Pak Buas dan Buria pasti kami sertakan sebisa mungkin kalau memang bisa kami lakukan bersama grup kami lakukan bersama grup tapi kalau Pak Buas sama Buria harus ikut ngomong Pak Buas selalu men-support kami untuk bawa Zoom private ini apakah berguna berguna banget jadi memang kita harus agak lebih repot sedikit karena pasti akan memakan waktu terus kan kadang-kadang cuma 1 orang cuma 2 orang tapi saya lihat dan grup kami juga lihat dari Zoom-Zoom kecil ini ternyata pengaruhnya luar biasa buat ke grup kami begitu jadi cuma 1 orang cuma 2 orang cuma ada 3 orang dan ini berguna banget dan akhirannya kami bikin ini menjadi rutin jadi di grup ini bisanya hari apa ya sudah kita bikin hari itu khusus untuk grup itu kalau tadi Muria bilang dari saya ngomong saya harus sukses ya saya pasti bilangnya bukan pertama-tama pasti bukan grup saya harus sukses saya rasa saya harus sukses karena saya nggak mungkin bisa bikin orang sukses kalau saya nggak sukses nggak mungkin itu hal yang nggak mungkin karena bagaimanapun juga kalau kita mau bawa teman-teman kita sukses kita harus jadi orang yang sukses juga seenggaknya sukses sama-sama sukses sendiri pasti nggak bisa terus kalau bawah kita mau sukses kita nggak bisa sukses itu juga nggak bisa jadi kita harus bisa jadi leader yang positif saya sempat ngobrol sama Ika kemarin setelah Zoom saya bilang begini sama Ika Kak, kita punya leader yang luar biasa Buria dan Pak Boas itu luar biasa buat kami luar biasa sekali tapi sebisa mungkin kita nggak boleh membebankan semua sama Buria dan Pak Boas kenapa? karena Buria dan Pak Boas itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kita karena lidernya lebih banyak daripada kita jadi pasti pekerjaannya lebih berat daripada kita kita kalau mau sukses jangan semua taruh di pundak leader kita nggak bisa karena kita nggak akan sukses kalau kita semua serahin ke Buria dan Pak Boas jadi saya bilang sama Ika untuk beberapa hal kita harus banget itu minta bantuan Buria dan Pak Boas itu harus karena ada beberapa hal yang kami nggak bisa ya kan kita tahu ya Buria kalau ingredient itu luar biasa pengetahuan produk luar biasa Pak Boas juga di marketing plan juga luar biasa jadi itu kita harus angkat jempol deh itu harus banyak belajar sekali dari Buria dan Pak Boas nah tapi untuk hal-hal seperti sistem seperti menjalankan bisnis itu kan kita sebenarnya sudah di edukasi nah itu harus kita terangkin sendiri bersama grup kita jadi jangan dibebanin semua ke leader nah jadi saya tuh ngomong begitu sama Ika kalau kita mau jadi berhasil kita mesti jadi leader yang bagus kita belum bisa sehebat orang-orang kita belum bisa pairing seperti banyaknya orang-orang tapi kita mesti ikutin leader kita bahwa perlahan-lahan tapi kalau kita bikin jaringan yang bagus fondasinya kuat pasti kita berhasil nah ini dan saya benar-benar bersyukur sekali dan saya juga berterima kasih sekali buat orang-orang yang di atas saya dan terutama buat orang-orang member-member saya itu saya berterima kasih sekali karena teman-teman saya ini ini mau banget diajak kerjasama orang-orangnya mau banget gitu dari orang yang auto customer aja orang yang jalanin bisnis atau orang yang cuma sesekali belanja ini mereka semuanya mau diajak kerjasama dan saya puji Tuhan sekali benar-benar puji Tuhan banget deh ada di tempat ini dengan dipertemukan orang-orang yang seperti ini dan saya satu lagi Ibu Ria kan sama Pak Boa suka bilang ya kuasa perkataan kuasa perkataan gitu ya kemarin waktu habis selesai Zoom itu kita dapat banyak sekali orderan banyak sekali orderan yang tiba-tiba tiba-tiba dan itu adanya dari grup Ika nah terus Ika bilang sama saya oh nih ini aku bakal nge-flash banyak sekali sama Ika nge-flash saya pasti nge-flash saya bilang Kak doanya udah harus diganti kita gak nge-flash besok pasti orderan sebelah satunya itu bertambah dan puji Tuhan itu terjadi itu terjadi malam kemarin itu terjadi begitu jadi kita gak nge-flash malah tiba-tiba sebelah satu sisinya bertumbuh dan posisi saya sebelah satunya juga bertumbuh gitu dan itu itu apa ya itu penkuasa perkataan ya jadi benar sekali jangan bilang kita gak bisa jangan bilang gak mungkin jangan bilang ah males gitu itu jangan deh gitu perkataan semua yang baik-baik yang bagus-bagus itu saya percaya dan saya yakin kita semua pasti yang ikut Zoom lama-lama pasti merubah gitu pasti berubah secara sadar atau gak sadar pelan-pelan kita pasti berubah dan saya bersyukur sekali itu aja jadi saya mau teman-teman semua juga apa saya apa ya saya tuh pengen selalu berbagi apa yang saya kejadian yang bagus saya pengen share gitu supaya kalau ada teman apa iya ya benar itu benar apapun yang saya ceritain di Zoom itu itu yang selalu berdasarkan apa yang kami alami gitu dan itu yang 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 terjadi nah saya juga saya juga berharap teman-teman yang suka bilang aduh kalau di grup saya tuh gak ada orang yang jalanin di grup saya tuh gak ada yang mau susah diajak ini susah diajak gitu jangan jangan lagi deh mikir seperti itu pasti pikirannya gini sekarang belum ada nanti pasti ada sekarang belum ada nanti pasti ada dan itu pasti terjadi gitu jadi positif aja deh itu aja sih thank you ya makasih Bu Fony luar biasa betul luar biasa oke Bu Fony sebagai penutup luar biasa Pak Timo mau ngomong terakhir sebelum kita tutup saya harap si Fony kapan-kapan bisa hari Senin bisa sharing ya oke tinggal di jatuh aja Pak ya ibu terima kasih hadiah yang kibia tapi saya kembali hadiah juga ya luar biasa ibu hari ini angka 5 ya ya itulah Tuhan yang luar biasa kami kadang-kadang merasa ya merasa ada sesuatu kita sesuatu kita ada yang kalau kita yang pengharapan keinginan atau ke keyakinan kalau pegang pasti akan mencapai saya contoh pagi hari ini saya kiri atas 1 atau 200 kanan atas 1 atau 200 saya dalam hati saya Tuhan bilangnya carilah carilah bibi akhirnya tiba-tiba kirinya muncul tadi ada yang saya ini pas 1,5 1,5 itu pas hari ini tapi ibu ibu dia tadi sendiri aduh sayang kurang 50 karena 50 ya kan akhirnya saya cari-cari bocoran yang nama bulan Desember apa yang satu-satu itu saya kalau terlalu besar akan kembali pasti tiba-tiba tiba-tiba satu yang bocorannya ada 500 ada 500 saya cari-cari namanya siapa ini ibu punya ibu dia berarti ibu dia 50 itu enggak dapat tapi tuang baik sekali kembalinya uangnya itu rencana tuangnya luar biasa saya satu sharing memang saya waktu itu pernah bilang satu hari sepuluh berapa ya sepuluh bibi kita jual ya saya pernah juga satu hari harus temu satu orang sepuluh bibi ada yang pagi satu hari minimum tiga orang harus kontak bukan temu kontak setiap hari satu hari tiga orang kontak kalau orang sudah kontak sudah menerima sudah hubungi harus full tiga bulan fellow itu akan sukses oke saya harap semuanya pun yang udah merasa pun itu udah mentungnya ibu dia ya enggak sekutin nama saya ya kalau udah buruk pasti pati mau juga lah belajar itu saya senang sekali saya senang sekali kenapa udah leader-leader yang seperti ibu dia orangnya kalau member enggak pikir sampai ke saya berarti saya udah bebas berarti kan itu yang tujuan saya itu bagus makanya anda kalau leader-nya bagus tolong jangan mencapai mas pikir saya leader saya tetap menolong semua saya melihat TV ibu poni bulan ini saya udah lihat ada semua dalam 5 hari saya checking semua pasti saya kena aja ibu poni sedikit air lagi pasti bulan ini lebih luar biasa amin makanya kita jangan berhenti kalau pengharapan ada pasti akan kembali ada sesuatu yang anda yang ingin dan anda yang kejar pasti akan terjadi amin ibu ibu bicara sedikit ya saya mau menjelaskan yang pak timo tadi cerita aja jadi yang tentang pak timo tadi pagi kan ikut good morning atomi jadi 1 3 3 betul ya pak ya jadi itu artinya begini teman-teman dalam satu hari kita disiplinkan kontak tiga orang nah dari tiga orang yang kita sering kontak tiap hari itu bila ada mereka yang memang suka atau tertarik untuk jalankan bisnisnya benar-benar kita lakukan follow up dalam tiga bulan full close kontak tiga bulan jangan dilepas itu nanti mereka pasti jadi jadi kalau orang udah tertarik kita adem-adem aja mereka udah dingin itu susah membuat mereka tertarik lagi jadi kalau teman-teman sekarang ini nangkep kayak Foni ini lagi nangkep grupnya Foni lagi nangkep Biu gitu kan Biu gede gitu kan jadi ini itu harus dipegang tiga bulan benar-benar close kontak setelah tiga bulan itu sudah bisa menangkap hati kita menangkap visinya atomi gitu ya sesudah itu mulai bisa diceburin masuk ke sistem lebih lagi gitu tapi dalam tiga bulan kita harus close monitor dengan orang-orang yang memang tertarik untuk jalankan sistemnya maksudnya begitu ya hari ini saya tadi sharing dengan Pak Timur ini dari tadi nyari poin ini ya poinnya kurang kiri kanan gitu saya bantu cari siapa yang belum dibayar-bayar gitu ya nemu buat Pak Timur Pak Timur cuma kaki kiri kurang kurang-kurang 40-50 ya tadi kurang 36-an ribu ya Pak ya kan sudah ada 50-an tapi sudah ada beli 10.000 poin kurang 36.000 saya bantu cari kiri kanan semuanya dapet tapi setelah dapet semua ternyata saya ganti yang kurang kiri kurang 50.000 poin kembali tapi Pak Timur menemukan pocer saya ada masih punya 500.000 yang belum saya pakai udah sekian bulan yang lalu jadi itu berkat Tuhan bulan Desember bulan Desember masih ketemu 500.000 itu mungkin hari ini mujizat ya Tuhan isi top up dari Tuhan pocer habis hari ini ada 5 terima kasih Pak Timur aku kembalikan ke Ibu Ling Ling silahkan Ibu Ling foto dulu oke yuk kita foto bersama sebelum mengakhiri zoom sore ini sebentar semuanya ada 4 halaman yuk yang belum dibuka videonya oke halaman pertama dulu ya siap ya semuanya 1 2 3 oke halaman kedua tetap senyum 1 2 3 3 ya halaman 3 1 2 3 halaman ke 4 oh udah 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 cuman 3 ternyata ya oke besok kita ada product knowledge bersama Ibu Julia jam 3 sore ini pastikan ajak para membernya untuk join bersama kita sama-sama belajar lebih lagi tentang produk Atomi ya ya besok Ibu Julia luar biasa pasti ya oke yuk kita buka mic-nya semua kita sama-sama bacakan moto dari Atomi yuk siap semuanya yuk 3 2 1 menghargai semangat menciptakan mengikuti melayani dengan kerentahan hati ayo ayo bisa oke oke semuanya jangan lupa jangan lupa besok produk jam 3 ya aduh Ibu luar biasa ini hati mo happy semangat Ibu puas banget pak amin amin oke 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 hati mo happy banget sih pak pairing ini terjajah luar biasa pairing sejuta lima ratus sejuta lima ratus link makanya happy ya akhirnya saya dapat lima puluh bibi saya kembalikan lima ratus ribu dia pun hutan dewa kan selamat menikmati selamat menikmati